Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fissamai wahuwas sami'ul alim Sahabat Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis pengasuh dari majelis channel youtube Taman Surga Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur atas semua nekmat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekeluarga dengan cara mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Rasul yang memiliki syafaatul uzmah yang senantiasa kita tunggu syafaatnya Fit dunia wal akhirah tentunya dengan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasalam Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasalam Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Rasul yang sangat kita tunggu syafaatnya Fit dunia wal akhirah Tentunya dengan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan Allah Pada kesempatan yang indah Pada malam hari ini Kami ucapkan jazakumum lohu khairan Kepada semua jamaah madris taman surga Yang telah mendukung siar islam kami Terima kasih kepada sahabat yang telah share video kami Yang telah subscribe channel youtube taman surga Dan yang telah menekan tombol lonceng Dan memilih lonceng yang paling atas Atau lonceng yang bergering Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Membalas kebaikan Anda Mudah-mudahan Anda sekeluarga Diberikan hidayah Petunjuk hidup di dunia dan di akhirat Semoga Anda diampuni semua dosanya sekeluarga Dikabulkan semua hajatnya Diterima semua amal ibadahnya Dilancarkan urusan rezeki Pekerjaan dan juga ikhtiarnya Dan mudah-mudahan kita senantiasa Mendapatkan predikat khusnul khutimah Ketika besok meninggal dunia Dan bisa masuk surga tanpa khisab Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan Allah Barang siapa yang ingin Mendapatkan tempat dan kedudukan yang mulia Yang tinggi Yang indah Di dunia dan di akhirat Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka sempatkan Mulai malam hari ini Baca tiga kali doa ini Ada sebuah doa Yang bersumber dari surat al-mu'minun Ayat 29 Yang berbunyi Arti dari doa ini adalah Wahai Tuhanku Tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati Dan engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Doa ini adalah doanya Nabi Nuh alaihissalam Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Allah azza wa jala Menganugerahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam Dan kaumnya keselamatan dari tenggelam Nah doa ini kemudian diamalkan oleh orang-orang Dalam perjalanan Dan Alhamdulillah Rabbil Alamin Kemudian diberikan tempat yang baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bisa mendarat pada tempat yang baik Nah barang siapa yang ingin mendapatkan tempat yang mulia Kedudukannya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Baik itu di dunia maupun di akhirat Maka amalkan membaca doa ini secara istiqomah Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Sebelum kita melanjutkan Kami informasikan Bahwa pada deskripsi video ini Kami menyertakan sebuah link Yang kalau Anda klik akan terhubung Ke channel Youtube Al-Fatih Channel Al-Fatih Channel merupakan situs Youtube resmi Yang dikelola oleh Bapak saya Yang bernama Bapak Kufron Berisi tentang channel ini Berisi tentang ceramah keagamaan terbaru Kadian doa, zikir, sulawat, dan juga wirid Yang belum kami bahas di Majelis Taman Surga Silahkan kepada sahabat yang ingin mendapatkan manfaat Yang ingin menimba ilmu dari Al-Fatih Channel Jangan lupa untuk tekan tombol link yang ada pada deskripsi video ini Dan jangan lupa subscribe Al-Fatih Channel Semoga subscribe Anda dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan berjuta-juta kebaikan Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Doa ini sangat singkat Doa ini termasuk doa yang singkat Termasuk doa yang pendek Dan bisa diamalkan bagi siapa saja Yang mungkin barangkali sedang musafir Sedang berada di perjalanan Perjalanan yang sangat jauh Nah ini cocok mengamalkan doa ini Ataupun Anda yang memang sudah bermukim Tetapi ingin mendapatkan kedudukan yang baik Mendapatkan tempat dan posisi yang baik Maka Anda bisa mengamalkan doa ini Insya Allah Dengan rida dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan diberikan hidayah Kita akan diberikan petunjuk Tempat yang terbaik untuk kita Pekerjaan yang terbaik untuk kita Atau mungkin barang siapa yang sedang ingin Punya rumah, ingin mendirikan toko, ingin mendirikan Apa namanya Bangunan dan sebagainya Maka bisa mengamalkan doa ini Supaya apa? Supaya kita diberikan tempat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan tempat yang diberkati Karena Allah subhanahu wa ta'ala Adalah sebaik-baik yang memberi tempat Nah sahabat yang dimuliakan Allah Ikhtiar secara lahiriah penting Ikhtiar secara batiniah juga lebih penting Jadikan keduanya seiring sejalan Maka insya Allah kita akan diberikan petunjuk oleh Allah Kemudahan-kemudahan dan juga solusi-solusi Dari setiap masalah yang sedang kita hadapi Selalu senantiasa mohon doa kepada Allah Karena sesungguhnya Allah adalah tempat yang terbaik Untuk meminta pertolongan dan meminta petunjuk Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita dan juga bagi umat Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kehilapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh